Lapangan Staduis di Batavia ramai dipadati warga. Mereka telah datang dari pagi untuk menyaksikan eksekusi hukuman mati. Eksekusi mati terbuka biasa terjadi di Batavia pada abad ke-17 sampai ke-19. Setelah jadwal eksekusi diumumkan melalui corong, esoknya penduduk dari berbagai tempat akan datang dengan naik trem uap. Saking ramainya penonton eksekusi mati terbuka, para pedagang bahkan juga hadir untuk mencari cuan. Eksekusi hukuman mati tak hanya dilakukan dengan hukum pancung. Hukuman gantung pernah dilakukan kepada putra pedagang Batavia yang dikenal playboy, suka berjudi dan mengisap madat. Tak hanya pria, hukuman mati juga pernah diberikan kepada 4 wanita yang dituduh melakukan selingkuh dan guna-guna. Setelah terpidana pertama dibenamkan ke dalam tong air, 3 wanita lainnya mendapat hukuman dicekik hingga tewas. Terima kasih telah menonton!